Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscribe sahabat-sahabat gratis dimana saja berada hari ini saya akan membuat rak bunga lagi tapi yang susun tiga ya kebetulan ada pesanan jadi saya buatkan sekalian tutorialnya Oke kita mulai saja ke videonya baiklah sahabat di sini saya sudah siapkan bahannya hulubah jaringan dua kali empat dengan empat kali empat yang empat kali empat tiga ujung dua kali empat lapan ujung karena disini akan saya buat dua meter tinggi 90 hebar 75 ya jadi kita potong dulu jadi ukuran yang saya potong di sini berukuran 90 cm dengan 80 cm kemudian 60 cm dengan 30 cm ya tapi kalau masalah ukuran sesuai selera saja ya atau sesuai pesanan saja ya jadi semuanya saya lebihkan 55 cm ya karena untuk kakinya akan kita tepuk ke dalam untuk menutup ya baiklah setelah selesai kita potong semua kemudian untuk kakinya ini kita bentuk seperti ini dulu ya gunting dulu bagian sudut-sudutnya kemudian kita tepuk 90 derajat ke dalam seperti ini kemudian setelah selesai semua kita bentuk untuk kakinya ya untuk kakinya ini kita tutup jadi kita gunting seperti ini kemudian ini kita tepuk ke dalam seperti ini jadi saya buat seperti ini karena ini bahannya tipis jadi memang harus dibikin seperti ini ya karena kalau cuma satu kali tepuk misalnya itu kurang efektif menurut saya jadi kalau seperti ini biar tidak di repot lagi tidak apa-apa ya jadi baiklah sekarang kita akan bentuk tapi sebelumnya kita garis dulu kita ukur seperti ini supaya ukurannya sama semua ya dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di channel saya dan bagi yang belum subscribe dulu kalau ingin bergabung di dalam berbagi pengetahuan atau pengalaman kepada sesama semoga bermanfaat bagi orang banyak dan mudah-mudahan apa yang kita berbuat bisa menjadi amal jariah amin baiklah kita lanjut yang pertama-tama terlubangi dulu semua seperti ini kemudian kita repot semua ya dari 22 saja Hai dan untuk penahan kaki di bagian bawah ini kita buatkan penahan seperti ini supaya bisa bisa diripet seperti ini ya karena kalau dibaut langsung tentunya tidak bisa menggunakan baut yang pendek ya baiklah ini sudah jadi kemudian sekarang kita kerjakan untuk palangannya ya jari-jarinya jadi kita bentuk semua seperti ini ini maksudnya supaya ada tempat pemasangan bautnya nanti ya baiklah kita mulai rakit semua baiklah kita mulai jadi untuk pemasangan kaki di tengahnya ini kita ukur dulu ya kita bagi dua kemudian kita lanjut untuk pasang skrup semuanya ya dan untuk palangannya ini kita buat seperti ini ya karena dia akan ditempel seperti ini baiklah setelah ini kita pasangkan skor jadi skornya kita bentuk seperti ini ya selamat menikmati dan untuk bagian atas kita skrup menggunakan skrup yang seperti ini supaya rapi ya selamat menikmati jadi baiklah sahabat sampai disini dulu perjumpaan kita mudah-mudahan kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati